Jumlah Persija, Egy Maulana Fikri tak sabar duel lawan Witan Sulaiman Bintang Dewa United, Egy Maulana Fikri, sangat antusias menyambut laga kontra Persija Jakarta Dia tak sabar lagi berduel dengan Witan Sulaiman Dewa United dijadwalkan menjamu Persija Jakarta dalam laga pekan ke-33 Liga 1 Indonesia Tahun 2022 sampai tahun 2023 di Stadion Indomilk Arena, Tangeran, Senin tanggal 10 April tahun 23 Laga ini terasa spesial untuk Egy Maulana Fikri mengingat dia bakal berhadapan dengan rekannya di Timnas Indonesia Yakni Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, dan Firza Andika Namun, Egy secara khusus tak sabar berduel dengan Witan Sulaiman Karena keduanya kini memutuskan kembali berkarir di tanah air setelah merantau dan merasakan kerasnya sepak bola Eropa Tak jauh berbeda dengan Egy, Witan Sulaiman juga sudah cukup puas mencicipi sepak bola Eropa Sebelum akhirnya menerima pinangan Persija Jakarta di putaran ke-2 Liga 1 Persija Jakarta bidik pemain Timnas Indonesia Persija Jakarta rupanya tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain Timnas Indonesia U22 Pemain Timnas Indonesia U22 yang kabarnya di bidik Persija Jakarta adalah Akbar Arjun Syah Dilansir dari Transfermak, Akbar Arjun Syah merupakan pemain dengan posisi sebagai back tengah dan saat ini berusia 21 tahun Menarik untuk dinantikan peresmian Akbar Arjun Syah oleh Persija Jakarta Rumor Hano Behrens out dari Persija Jakarta menguat Hano Behrens yang kini memasuki usia 33 tahun dirumorkan akan didepak dari Persija Jakarta di Liga 1 musim mendatang Krekam jejak Hano Behrens yang penuh cedera bersama Macan Kemayoran semakin memperkuat isu Hano out dari Persija Jakarta Para penggemar sepak bola yang memenuhi kolom komentar menyayangkan performa Hano yang ganas di awal Namun semakin kesinikian meredup dan diwarnai cedera Gelandang tengah asal Jerman ini memang gacor saat awal bergabung dengan Persija Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 silam Hanya dalam 5 pertandingan pertamanya, ia berhasil menyumbang 3 gol Namun semua berubah ketika Hano mengalami cedera betis pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu Selama bermain di 18 pertandingan membela Persija Jakarta, Hano telah mencetak 5 gol dan meraih 1.414 menit bermain Dewa United VS Persija Jakarta tanggal 10 April tahun 2023 Persija Jakarta akan menantang Dewa United pada pekan ke-33 BRI Liga 1 2022 per 2023 Kedua tim bakal bersuah di Stadion Indomilic Arena, Tangerang, Minggu tanggal 10 April tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Datang ke markas Dewa United, Persija membawa modal kemenangan Pada pekan sebelumnya, Macan Kemayoran berhasil meraih poin penuh ketika melawat ke markas Persebaya Namun, merujuk catatan pertemuan kedua kesebelasan, pertandingan diprediksi berlangsung ketat Karena drama 5 gol mewarnai pertandingan pertama mereka yang berlangsung di Sultan Agung, Bantu Jika melihat rapor performa kedua tim, sulit untuk tidak menjagokan Persija Jakarta Meski dalam 5 pertandingan terakhirnya, Macan Kemayoran masih menelan 2 kekalahan Persija Jakarta juga punya kedalaman skuad yang lebih baik Apalagi mereka bisa menurunkan hampir semua pemain andalannya Kecuali pemain asing yang tengah menjalani pemulihan Ngebet juara musim depan, Thomas Doll akan rombak skuad Persija Jakarta musim depan Jelang kompetisi berakhir, klub BRI Liga 1 terus mempersiapkan skuadnya untuk mengaruni kompetisi musim depan Persija Jakarta, dikabarkan akan lakukan perombakan besar-besaran skudanya Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengatakan bahwa perombakan ini dilakukan dalam rangka membangun tim yang kuat musim depan Meski demikian, Thomas Doll menilai bahwa beberapa pemain yang diberikan kesempatan musim ini Bisa memanfaatkannya dengan baik Pelatih asal Jerman ini juga menekankan bahwa setiap pemain yang diberikan kesempatan harus mengedepankan kepentingan klub Dikabarkan, Persija Jakarta saat ini sedang mengincar beberapa pemain Salah satu pemain yang santer akan bergabung dengan Macan Kemayoran adalah back-andalam timnas, Lixirido Selain itu beberapa nama pemain asing juga dikabarkan akan bergabung Salah satunya adalah mantan pemain Liverpool, Daniel Sturridge Di sisi lain, beberapa pemain juga dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta Salah satunya adalah Hans Samuyama, yang akan bergabung dengan PSIS Semarang Dejakmania diminta ramaikan Laga Persija VSPSS di SUGBK Tim berjulukan Macan Kemayoran itu dikabarkan akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Untuk menjamu elang Jawa pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Selama ini, Persija selalu menggunakan Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat Sebagai kandang mereka di Liga 1 2022-2023 Untuk itu, Persija diharapkan bisa memakai SUGBK pada Laga Kandang terakhir musim ini Saat dihubungi BolaSport.com, Diki meminta Pampel Persija untuk mengusahakan agar Laga melawan PSS digelar di SUGBK Menurut Diki, banyak keuntungan apabila Persija bisa jamu PSS di Stadion berkapasitas 70.000 penonton tersebut Salah satunya banyak Dejakmania bisa silaturahmi sebelum nanti Hari Raya Idul Fitri tiba Selain bermain malam, Dejakmania bisa berbuka puasa terlebih dahulu bersama-sama sebelum nantinya menonton Laga Persija VSPSS Tinggal Persija saja yang belum lepas pemainnya ke Timnas U22 Indonesia Mengenai itu, pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri pun angkat bicara Seperti diketahui, Persija Jakarta jadi salah satu tim yang pemainnya selalu mendapat panggilan dari Timnas Baik dari level senior hingga kelompok usia Terbaru dua pemain Persija mendapat panggilan ke Timnas U22 Indonesia dari daftar 36 pemain lainnya Dua pemain yang mendapat panggilan tersebut yakni Witan Sulaiman dan Ilham Ryo Fahmi Mereka diharapkan bisa mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023 Akan tetapi, hingga Laga terakhir Persija lawan Persebaya Surabaya, Witan Sulaiman dan Ryo Fahmi masih memperkuat tim Selain mereka, tim asuhan Thomas Doll itu sebenarnya juga beberapa pemain lainnya mendapat panggilan juga So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'm a douche